Warga Sukajaya, Kecamatan Soekarami, Palembang, dikejutkan dengan permuan jasad di TPU Talang Krikil, Jalan R. Sudarman pada Minggu 1 September 2024 sore. Jasad tersebut adalah remaja putri berusia 13 tahun bernama Ayu Andriani. Korban pertama kali ditemukan seorang warga dengan kondisi jasad yang tertelungkup dan mengenakan pakaian olahraga. Ibu korban Winarti mengungkapkan Ayu terakhir kali berpamitan pada Minggu siang dengan mengenakan pakaian yang sama seperti saat jasadnya ditemukan. Winarti juga menyebutkan bahwa Ayu sempat mengatakan akan pergi bersama teman perempuannya 3 hari lalu. Kematian Ayu yang mencurigakan membuat jenazahnya diotopsi di Rumah Sakit Wayengkar, Palembang. Dokter forensik menemukan adanya bekas kekerasan di tubuh Ayu dan mengungkap ia meninggal akibat kekurangan oksigen terlihat luka di hidung. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap bagian pribadi korban untuk memastikan indikasi pemerkosaan. Jadi kan tadi kan kita lakukan pemeriksaan luar ya, wanita atas nama Ayu. Ya, umurnya 13 tahun. Jadi pada pemeriksaan luar kita jumpai memang, kita jumpai dia itu kekurangan oksigen beratnya. Keluar buah, buahnya dari hidung dan buah itu sudah pecah. Ya, kemudian siang oksigen pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya. Itu menandakan ya kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Pemeriksaan seksual sendiri dok, kita lagi PA kan? Tapi ada dok ya, indikasinya pemerkosa dok ya? Nah, kita belum tahu gitu. Setelah proses otopsi, jasad Ayu dimakamkan keluarga di TPU Talang Kerikil pada Senin 2 September 2024 pagi, diiringnya pengawalan dari Satuan K9 Polda Sumsel. Kasus kematian Ayu yang merupakan siswa SMP, saat ini masih dalam penanganan Polres Habis Palembang dengan dugaan pembunuhan. Reski Oktora, Mukles Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih.